Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya bersama saya Hermaan Betani Muda ya Pada kesempatan hari ini Saya akan mereview tentang perkembangan Kacang panjang saya ini Ini baru usia 10 hari setelah tanam biji Seperti ini ya kondisinya Alhamdulillah tumbuh sehat Ini belum melakukan pemupukan sama sekali ya Dan penyemprotan juga belum sama sekali Ini sudah mengeluarkan Pucuknya ya Di usia 10 hari Alhamdulillah Saya tanam Sekitar 2 kaleng Benih Kanton Tavi Dengan Parada Tavi ya Saya campur jadi satu Alhamdulillah 99% tumbuh semua ya Tidak ada penyulaman Ataupun penyulaman tipit ya Ini disini Sedang musim kemarau ya teman-teman Ini tanahnya sangat kering Cuma saya siram Cuma saya siram setiap sore ya Setiap sore saya siam terus Dan alhamdulillah cabainya juga ikut Tundas kembali itu Tundang sari dengan cabai merah Beriting ya teman-teman Nah ini saya Satu lubang Dua biji ya Dua bibit Buat ini Ini bekas tanaman pare ya Dan bekas pare Saya tanamin Kacang panjang Dengan Cabai merah keriting Ini cabai merah keritingnya Saya nanamnya bareng sama pare ya Dulu ini Cuman pas penanaman sama pare ini Nggak terlalu Apa Terkena sinar Karena tertutup oleh para-para Dan ini sekarang baru Mulai keluar tunas-tunas baru ya Karena Para-paranya sudah kita pongkar Sudah terkena sinar matahari full ya Selamat menikmati 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 Ini saya menggunakan Jarak satu jengkel ya Teman-teman Kurang lebih Tiga puluh centian ya Untuk jarak setiap tanaman sitem satu baris nanti saya akan bikin parah-parah seperti tanaman pare jadi biar buahnya maksimal berada di atas dan di samping sini ya karena ini bekas tanaman pare dan ini parah-parahnya masih ada ya tambangnya masih ada cuma nanti saya bikin rapat lagi ya untuk parah-parah atasnya biar buahnya semakin banyak berkelantungan di atas ya tidak hanya di samping saja tapi di atas juga nanti kita bikin parah-parah seperti tanaman pare sekian dulu ya teman-teman review singkatnya tanaman kacang panjang saya ini tentang perkembangan kacang panjang berusia 10 hari setelah tanam nanti insya Allah 5 hari ya di usia 15 HST atau 15 hari setelah tanam baru akan saya melakukan pemukukan ataupun penyemprotan ya kalau untuk sekarang saya masih fokus di penyiraman ya karena tanah tering dan tidak ada hujan oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton serta sudah mendukung tina saya ini dan yang baru hadir silahkan ya tekan tombol like subscribe atau komen juga supaya channel saya ini semakin berkembang semakin tambah wawasan buat kita semua khususnya di petani muda Indonesia sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati